Tidak, saya tidak bisa mencari... Tunggu... Tidak... Tidak, saya tidak mencari... Tidak, saya sudah menarik... Halo, para pencipta anime dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di channel Boss Anime Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, bos-bosku Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah anime anime Raja Iblis Terkuat yang berjudul Natsume Yujincho. Menceritakan tentang Natsume, yaitu anak sekolahan yang bisa melihat yokai. Dia sering dibilang aneh oleh teman-temannya dan juga orang lain. Padahal dia adalah Raja Yokai yang kontrak dengan yokai-yokai level tinggi. Pasti udah penasaran kan dengan ceritanya? Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat Bosku! Sampai aja bos! Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan MC kita yang bernama Natsume. Terlihat dia dikejar oleh monster di hutan. Atsushiki Tamoto dan juga Satoru Nishimura sedang berjalan di jalan tanah di tepi hutan ini sampai tiba-tiba Natsume melompat keluar. Kedua siswa mengenalinya yaitu teman sekelas mereka yang baru saja pindah ke kota pedesaan tempat mereka tinggal sekarang. Natsume terus berlari dan dari belakang sosok yokai bermata satu masih mengejarnya. Sebelum dia mencapai gerbang kuil, yokai itu menahan Natsume di pohon. Yokai itu memintanya untuk mengembalikan namanya. Saat Natsume berjuang, yokai lain yang bentuknya lebih mirip manusia datang. Saat kedua yokai itu berbicara, Natsume merendang mata yokai itu dan membuatnya melepaskannya. Natsume mencapai kuil sementara yokai meratap kesakitan. Natsume kemudian tersandung tali yang merupakan segel yang memenjarakan yokai. Suara mengerikan yang dibuatnya menyebabkan Natsume berhati-hati, tetapi kemudian pintu kuil kecil terbuka. Dan di dalam ada seekor kucing. Kucing itu pun mendekati Natsume dan terkejut karena dia tidak lari ketakutan. Natsume pun mengungkapkan kalau dia sudah terbiasa. Saat itulah kucing memanggilnya Reiko, tetapi kemudian menyadari dia laki-laki. Kucing itu memberikan wawasan tentang masa lalu Reiko ketika dia mengetahui bahwa Natsume adalah cucunya. Kucing pun paham bahwa dia sangat kesepian dan memiliki kekuatan yang sama dengannya. Kucing itu kemudian menyebutkan sesuatu yang disebut dengan buku persahabatan. Ketika Natsume yakin dia memilikinya, kucing itu pun menghilang. Natsume kembali ke rumah dan ibu Natsume mengkhawatirkannya setelah dia melihat dia tampak pucat dan kotor. Natsume dengan cepat meyakinkannya dan kembali ke kamarnya. Dia pun menarik nafas dalam-dalam dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah memberitahu keluarga angkatnya tentang kekuatannya itu. Mencari-cari di dalam kotaknya, dia pun menemukan buku yang dibicarakan kucing itu sebelumnya. Saat itulah kucing itu muncul kembali. Dia mengancam Natsume untuk menyerahkannya. Natsume memberi kucing itu beberapa irisan semangka lalu memintanya pergi setelah makan. Kucing itu menolak karena dia menginginkan buku itu. Selain itu, Natsume juga sudah membebaskannya jadi dia bakal menjadi pengawalnya. Dia meminta Natsume memanggilnya Nyanko Sensei. Saat itulah Nyanko menjelaskan bahwa buku persahabatan adalah benda yang sangat kuat dan berbahaya. Di halaman-halamannya berisi banyak nama yokai yang pernah dikalahkan oleh Reiko dalam permainannya. Sebuah nama pada dasarnya adalah jiwa seorang yokai. Dan jika nama itu dihancurkan, maka yokai juga akan hancur. Terdengar sebuah ketukan dan Natsume dengan polos menjawabnya. Itu adalah salah satu yokai yang mengejarnya tadi. Natsume pun kabur dengan buku persahabatan yang dia bawa. Nyanko mengikutinya dan mengarahkannya untuk bersembunyi di semak-semak. Nyanko menganggap kalau Natsume telah melihat betapa berbahayanya buku itu. Karena itulah, dia meminta Natsume untuk menyerahkan buku itu kepada Nyanko. Tapi yang mengejutkan, dia menolak dan tidak akan memberikan alasan. Nyanko pun sebal dan mengungkapkan wujud aslinya yaitu seekor rubah putih besar. Dia pun menahan Natsume di bawah cakarnya dan menuntut memberikan buku persahabatan. Tapi Natsume menolak dan meninju Nyanko. Nyanko sensei pun melepaskannya karena pukulan Natsume sangat menyakitkan. Natsume kemudian menjelaskan bahwa buku ini adalah warisan neneknya dan satu-satunya penghubungnya dengan nenek. Natsume kemudian bertanya kepada Nyanko bagaimana cara mengembalikan nama-nama itu. Namun Nyanko menolak ide tersebut karena akan membazir dan berbahaya. Tapi Natsume bilang tidak apa-apa karena Nyanko akan melindunginya. Natsume merasa bahwa itu adalah tanggung jawabnya untuk mengembalikan nama-nama itu. Dia berjanji kepada Nyanko bahwa kalau dia mati dalam proses pengembalian nama, maka Nyanko dapat memiliki buku itu. Nyanko pun setuju dan mengejarinya cara mengembalikan nama. Nyanko dengan mudah mengurus yokai yang mirip dengan manusia, sedangkan Natsume berhasil mengembalikan yokai yang bernama Hisigaki. Ingatan Hisigaki pun melonjak ke dalam Natsume. Kenangan ini adalah saat Hisigaki bertemu dengan Reiko. Dulu si yokai yang kelabaran menemukan roti yang tertinggal di kuil. Dia mau mengambilnya tetapi Reiko merebutnya. Reiko bilang kalau rasanya tidak enak dan yang dari Nanatsuji jauh lebih enak. Reiko kemudian mendekati Hisigaki dan waktu itu si yokai terkejut karena manusia bisa melihatnya dan tidak takut. Reiko malah menantang yokai itu untuk adu permainan dan kemudian menenangkannya. Hisigaki kemudian disuruh menulis namanya di atas kertas dan sejak itu si yokai menjadi pelayannya. Reiko pun menjelaskan bahwa sekarang dia adalah pelayan dan dia harus datang saat dia panggil. Hisigaki pun senang karena punya teman tetapi karena lama tidak dipanggil-panggil dia pun marah dan ingin namanya kembali. Setelah namanya dikembalikan dia ingin tahu apakah Reiko baik-baik saja dan tidak lagi kesakitan. Natsume pun menghiburnya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan beruntung memiliki Hisigaki sebagai temannya. Besoknya pas di sekolah Natsume pun dimintai tanda tangan untuk petisi uji nyali di sekolah lama. Karena tanpa petisi banyak orang acara itu tidak akan diizinkan. Tiba-tiba Natsume melihat yokai hijau di belakang teman-temannya. Yokai itu berjalan menuju Natsume dan cowok itu pun langsung pergi. Di tengah jalan Natsume pun dicegat oleh yokai tadi. Dia mengira bahwa Natsume adalah Reiko. Yokai itu pun mengancam untuk memakan Natsume jika tidak menyerahkan buku persahabatan. Tiba-tiba Nyanko Sensei muncul dan mencegat yokai itu. Yokai hijau tadi meremehkan dan menyerang duluan. Tetapi Nyanko Sensei mengamuk dan langsung menerkam yokai itu. Natsume berterima kasih kepada Nyanko Sensei. Lalu mereka pun pulang bersama. Nyanko Sensei menjelaskan kenapa Natsume diincar oleh para yokai. Sebagian ingin mengendalikan yokai lain dan yang lain lagi ingin namanya dikembalikan dalam buku persahabatan. Natsume pun tepar karena harus mengurus para yokai yang ingin pengembalian nama ke buku persahabatan. Malamnya Natsume dan juga keluarganya makan bersama. Natsume merasa kalau kehadiran Nyanko Sensei makin merepotkan keluarganya. Karena kucing keberuntungan tengil itu sangat rakus dan juga manja. Saat makan Natsume melihat yokai di samping gelasnya. Yokai itu minta pengembalian nama ke buku persahabatan. Yokai itu adalah Dewa Embun. Nyanko Sensei mengenali karena wujud kecilnya itu. Si Dewa Embun balik mengenali Nyanko Sensei dan bilang kalau wujudnya jelek. Akhirnya Natsume pun memulai ritual pengembalian nama. Halaman si Dewa Embun menempel dengan halaman lain. Semua gara-gara Reiko yang suka makan sambil mengisi buku. Jadi halaman itu lengket karena nasi Reiko. Ketika Natsume memaksa badan Dewa Embun malah nekuk-nekuk. Karena apapun yang terjadi di halaman buku akan dirasakan oleh para yokai. Akhirnya Natsume pun meminta Dewa Embun untuk ikhlas. Namun Dewa kecil itu merengek agar namanya dimasukkan lagi. Natsume dan juga Nyanko Sensei mendatangi hutan tuju. Di sana adalah tempat tinggal Dewa Embun. Di tengah jalan Natsume menubruk nenek tua dan nenek itu menjatuhkan buah persik dari tasnya. Akhirnya mereka sampai di tempat Dewa Embun. Dewa mungil itu menjelaskan kalau dia bukan Dewa beneran. Tapi yokai pengembara yang tinggal di kuil kecil. Ketika desa tempatnya tinggal kekeringan mereka meminta tolong ke kuil. Sampai akhirnya doa mereka pun terkabul dan mereka mulai menyembah Dewa Embun. Dulu Dewa Embun lebih besar dan kuat karena banyak disembah. Tetapi sekarang jadi kecil karena orang lupa kepada dirinya. Natsume pun menawarkan buah persik kepada si Dewa Embun. Ternyata Dewa Embun sudah punya buah persik dari Hana, si nenek tua tadi. Hana adalah satu-satunya orang yang masih menyembah Dewa Embun. Akhirnya Natsume pun menjelaskan masalah halaman yang lengket. Dia tidak tahu siapa nama yokai di halaman satunya. Ternyata Dewa Embun tahu dan dia pun menggambar sosok yokai yang dikenal sebagai Dewa Bayangan itu. Ketika jadi, Natsume dan juga Nyanko Sensei pun ngagak. Ternyata gambaran Dewa Embun sangat jelek. Natsume, Nyanko Sensei dan juga Dewa Embun pun mencari yokai halaman sebelah. Tapi setelah beberapa hari mereka gagal menemukannya. Mereka pun kembali ke kuil Dewa Embun. Di sana ada Hana yang sedang menyembah. Akhirnya nenek itu pun melihat Natsume. Dia bilang kalau sudah menyembah Dewa Embun sejak kecil. Saat muda, dia juga pernah sekali bertemu dengan Dewa Embun. Adegan pun pindah ke flashback. Saat Hana muda berdoa, Dewa Embun duduk di atas ranting. Dia berukuran layaknya manusia. Hana bilang kalau dia merasa kasihan dengan Dewa Embun karena yokai itu selalu kesepian. Akhirnya sampai dia jadi nenek, Hana selalu datang ke kuil Dewa Embun. Omongan Hana itu membuat Natsume overthinking. Dia sampai ngelindur dan Nyanko Sensei hampir menerkamnya. Pagi harinya, Nyanko Sensei menggoda lagi untuk perebut buku persahabatan itu. Tapi Natsume dengan dingin balas mengancam. Tiba-tiba Dewa Embun muncul. Dia bilang kalau dia menemukan yokai halaman sebelah. Mereka pun lari menuju ke gunung. Mereka berencana untuk berpencar. Tetapi Nyanko Sensei merasakan hawa yang sangat buruk. Tiba-tiba sosok yokai seram itu muncul. Tapi bentuknya beda jauh dengan gambar buatan Dewa Embun. Dewa kecil itu pun langsung tersinggung. Natsume berusaha memantulkan cahaya matahari. Tapi yokai itu berhasil menerkam Natsume. Tiba-tiba muncullah adegan flashback. Reiko pernah menantang yokai itu. Ingatan itu membuat Natsume mengerti nama si yokai yaitu Susugi. Akhirnya Natsume pun lolos dengan bantuan Nyanko Sensei. Dia memulai ritual mengembalikan nama Susugi dan juga Dewa Embun. Dewa Embun pun teringat saat bertemu dengan Reiko. Nenek Natsume itu mengingatkan kalau para warga tidak akan selalu membawa sesembahan. Akhirnya Reiko pun memberikan buah persik untuk Dewa Embun. Dewa itu bilang saat kau dicintai kau tidak akan melupakannya. Tiba-tiba Natsume pun tepar dan jatuh dari punggung Nyanko Sensei. Sore harinya Natsume dan juga Nyanko Sensei mendatangi Dewa Embun. Di kuil Dewa Embun mengecil dan kemudian bercahaya. Ternyata Hana San baru saja meninggal dunia. Nenek itu sudah sakit dalam waktu lama. Tapi dia berusaha untuk membawa apapun ke kuil Dewa Embun. Karena Hana adalah orang terakhir yang menyembahnya, maka Dewa Embun pun jadi musnah. Natsume mencegah Dewa Embun. Dia bilang akan berdoa kepadanya. Namun Dewa Embun menghardi karena Natsume adalah temannya. Cowok itu melihat kuil kecil dan berdoa sambil memberi sesembahan. Nyanko Sensei malah ngutil sesembahan itu dan dikejar oleh Natsume. Flashback pun kembali muncul saat Natsume masih kecil. Di bawah perosota, Natsume sedang meringkuk dan galau. Dia didatangi cewek yang menyadari sesuatu. Ternyata Natsume bocil bisa melihat yokai. Di sekolah, Natsume sedang ngorok. Dia dibangunkan temannya karena ada yang mencuri. Tapi orang itu ternyata sudah menghilang dan membuat semua penasaran. Malam harinya, Natsume terbangun. Ternyata ada yokai seperti kuntilanak muncul. Sambil menguap, Natsume kembali mengembalikan nama si yokai. Dia sambat karena sejak mewarisi buku itu, dia harus terus-terusan mengembalikan nama. Tapi dia berbeda dengan neneknya yang malah suka mengambil nama para yokai. Natsume pun kembali rebahan. Tiba-tiba Nyanko Sensei pulang. Natsume marah karena Nyanko Sensei sedang mabuk. Kucing itu bilang kalau dia membawa hadiah yang ternyata hadiah itu adalah kodok yang bikin Natsume sibuk menangkapnya. Kodok itu dilepaskan dan Nyanko Sensei dihajar oleh Natsume. Pagi harinya, ibu Natsume pun pamit untuk berbelanja. Saat keluar, sosok yokai muncul. Kehadirannya membuat ibu Natsume menjadi merinding. Dua yokai tadi langsung masuk dan suju di depan Natsume. Dua yokai itu malah kena marah oleh Nyanko Sensei. Karena setiap yokai datang meminta nama, buku persahabatan makin tipis. Tapi ternyata kedua yokai itu datang bukan meminta pengembalian nama. Mereka meminta Natsume untuk menghajar seseorang manusia pembasmi yokai. Manusia itu mengganggu hidup mereka dan pamer kekuatan yang besar. Mereka pun kembali bersujud dan memohon. Tetapi Natsume bilang kalau akan jadi masalah saat manusia menghabisi manusia lain. Nyanko Sensei pun menggoda dan bilang kalau menghabisi manusia adalah keahliannya. Tapi Natsume menolak. Pagi harinya, Natsume akan berangkat sekolah. Tapi dua yokai kemarin ternyata masih menunggu di depan rumah. Mereka masih merengek minta tolong. Bahkan dua yokai itu malah jadi ajudan pribadi Natsume. Mereka terus menunggu Natsume agar cowok itu bisa menolong mereka. Saat Natsume memperhatikan dua yokai itu, seorang cowok juga memperhatikannya. Natsume merasa ada yang tidak beres. Dua yokai itu pun datang lagi dengan norak. Akhirnya Natsume menyerah dan datang ke kuil mereka. Dua yokai itu menjelaskan kalau ada orang yang bisa menggunakan serangan roh biru. Mereka tidak bisa mendekat tapi mereka mencium bau manusia. Di flashback, Natsume bocil kembali ketemu dengan si cewek. Mereka sadar kalau sama-sama bisa melihat yokai. Tiba-tiba Natsume dikerubungi oleh yokai kecil. Nyanko Sensei bilang kalau yokai laba-laba itu bisa menghisap otak. Akhirnya Natsume pun menenangkan para yokai itu. Tiba-tiba muncul pancaran roh biru yang sangat kuat. Sehingga Natsume dan juga Nyanko Sensei naik ke atas pohon. Namun saat mengejar, sosok penembak roh biru itu sudah menghilang. Yang ada adalah dua yokai norak. Di sekolah, Natsume kembali bertemu dengan cowok misterius. Ternyata dia adalah Tanuma anak gelas lagi. Pagi harinya, Natsume pun mencari kuil Tanuma di Yatsuhara. Teman-temannya bilang kalau Natsume dan juga Tanuma sama-sama aneh. Natsume pun curiga kalau Tanuma adalah pembasmi yokai. Tiba-tiba dua yokai norak itu datang dan tepar. Mereka kena tembak roh biru si pembasmi yokai. Tiba-tiba muncul yokai raksasa. Yokai itu teringat Reiko saat melihat wajah Natsume. Seperti biasa, dia pun meminta pengembalian nama. Nyanko Sensei pun menggoda dan bilang kalau Natsume ingin menghajar manusia. Yokai besar bernama Misuzu itu ingin menolong. Karena dia bosan tidak melayani setelah namanya diambil. Misuzu juga berterima kasih karena Natsume sudah menyelamatkan pengikutnya, yaitu si kodok yang dibawa oleh Nyanko Sensei. Akhirnya, Misuzu pun terbang untuk membunuh si pembasmi yokai. Tapi, Natsume mencoba menyegah karena takut Tanuma mati. Nyanko Sensei pun menyuruh Natsume untuk memerintahkan Misuzu. Ternyata, selama ada di dalam buku persahabatan, semua yokai bisa diperintah. Ternyata, pembasmi yokai itu bukanlah Tanuma, tapi Biksu Bota. Tapi, ternyata Biksu itu tidak bisa melihat yokai. Dan dia adalah ayah Tanuma, dan mereka baru saja pindah ke sana. Tanuma ternyata sangat sensitif, mudah sakit, dan dipengaruhi goib. Karena itu, Biksu tadi sering keliling dan memurnikan lokasi dari yokai. Ternyata, kekuatan Biksu itu adalah kekuatan Buddha. Karena tidak terlahir dan cuma belajar, dia tidak bisa melihat yokai. Akhirnya, Natsume pun menenangkan si Biksu. Biksu itu berharap dia dan juga Tanuma bisa berteman akrab. Di jalan, Natsume curhat tentang melihat yokai. Kini dia bahagia karena bisa melihat mereka. Di sekolah, Natsume kembali bertemu dengan Tanuma yang ternyata dia bisa merasakan kehadiran para yokai. Mereka pun saling curhat dan mulai akrab. Di rumah, Natsume mulai terbiasa hidup bersama yokai. Dia berpikir kalau mendengarkan para yokai ternyata bagus juga. Di tengah jalan, Natsume bertemu dengan sosok aneh yang ternyata dia adalah kapa. Yokai hijau itu memelas dan minta air. Akhirnya, Natsume berhenti dan mengguyur kepala si kapa dengan air botolan. Diam-diam, Sasada mengamati tingkah temannya itu. Di sekolah, Sasada pun memaksa Natsume untuk ikut uji nyali. Tapi, Natsume menolak. Sasada bilang kalau gedung sekolah tua akan diruntuhkan. Jadi, ini adalah kesempatan terakhir untuk mereka uji nyali. Akhirnya, Natsume pun datang ke gedung tua dan ternyata Nyanko Sensei ikut datang. Kucing itu menggoda kalau Natsume akan butuh pengawal. Teman Natsume pun curiga karena mendengar Nyanko Sensei ngomong. Akhirnya, Natsume memerintahkan agar Nyanko Sensei jaga sikap kalau mau ikut. Di tengah kerumunan, Sasada kembali mengintip Natsume. Akhirnya, mereka pun bersiap dan mereka mulai mengambil undian pasangan uji nyali. Sasada datang dan cerita tentang legenda gunung itu. Ternyata, dulu di sana ada dewa keberuntungan. Tapi, pedagang jahat menyekapnya agar dia makin kaya. Karena sekapan itu, dewa keberuntungan pun jadi yokai jahat. Dewa keberuntungan menyesal karena itu dan masih bergentayangan di sana. Akhirnya, semua sudah mendapatkan undian dan ternyata Natsume berpasangan dengan Nishimura. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan cewek berambut panjang yang ternyata dia adalah yokai. Akhirnya, mereka pun nyungsep jatuh dari tangga. Ketika sadar, yokai kepala payung muncul dan yokai itu ngamuk karena hidupnya diganggu manusia. Sebelum sempat menghabisi Natsume, Sasada pun datang. Yokai itu kemudian menghilang. Ternyata Nishimura sudah menghilang. Sasada juga kehilangan pasangannya. Tiba-tiba Sasada menghardik dan dia curiga dengan perilaku Natsume. Dia akan merahsiakan itu semua asal Natsume mau mengaku. Selain itu, Sasada juga ingin meminta tolong sesuatu. Natsume pun terpojok dengan cewek yang jadi seram itu. Tiba-tiba, Nyanko Sensei muncul dan menghajar Sasada. Kucing itu baru sadar kalau Sasada bukan yokai. Akhirnya, Natsume pun merawat Sasada yang pingsan. Nyanko Sensei berubah menjadi sosok cewek cakep. Dia merasa nyaman dengan sosok itu. Sasada yang tersadar bingung dengan cewek baru itu. Natsume pun terpaksa berbohong dan bilang kalau cewek baru itu adalah anggota Dojbal. Tapi karena terlihat sombong, Sasada kemudian nyinyir. Di jalan, Sasada curhat saat SMP. Dia pernah ikut uji nyali juga. Tiba-tiba, Sasada kehilangan jimatnya dan kesulitan untuk mencari. Sosok yokai kepala payung tiba-tiba muncul dan menyapa Sasada. Tiba-tiba, yokai itu menyerahkan jimat Sasada dengan ranting. Dia bilang kalau hal najis sepertinya tidak kuat menyentuh hal suci. Akhirnya, Sasada pun kepo dan belajar tentang yokai. Dan setiap hari, Sasada datang ke tempat uji nyali. Sasada ingin bilang kalau yokai kepala payung itu tidak najis. Karena tahu kalau Natsume bisa melihat yokai, Sasada meminta tolong untuk menyampaikan terima kasih dan bilang kalau yokai kepala payung itu tidak najis. Akhirnya, Natsume mengaku kalau dia bisa melihat yokai. Tiba-tiba, Natsume ditarik tembus dinding. Ternyata, Nyanko Sensei yang menariknya. Nyanko Sensei bilang kalau yokai ketua di gedung itu ada di buku persahabatan. Nyanko Sensei mengenali yokai itu bernama Shigure. Nyanko Sensei pun mengajak Natsume untuk kabur. Tapi, Natsume kepikiran teman-temannya. Tiba-tiba, Sasada datang dan Nyanko Sensei balik ke sosok cewek lagi. Tiba-tiba, para yokai muncul dan Sasada malah lari ke atas. Dia ingin bertemu dengan Shigure untuk berterima kasih. Tetapi, mereka diserang. Natsume pun meminta Nyanko Sensei untuk menjaga Sasada. Dia lari ke atas untuk menemui Shigure. Ternyata, di atas para murid sudah dilumpukan oleh Shigure. Dia marah karena para manusia datang untuk mempermainkan para yokai. Shigure pun bingung karena Natsume berbeda dengan Reiko. Padahal, Natsume bisa memerintah Shigure dan juga para yokai. Tetapi, Natsume malah menawarkan untuk mengembalikan nama Shigure. Tapi, yokai yang kini menjadi cowok ganteng itu bilang kalau namanya tidak berguna lagi. Tiba-tiba, Nyanko Sensei datang dan menyerang. Natsume memulai ritual pengembalian nama. Dia akan mengembalikannya karena Shigure baik hati kepada Sasada. Shigure pun teringat ketika Sasada mencarinya. Dia merasa muak dengan Sasada yang sok baik itu. Tapi, pada akhirnya, Shigure pun sadar kalau Sasada adalah manusia yang baik. Akhirnya, yokai itu pun pergi. Saat Sasada datang, Shigure bersinar terang. Dia sempat menyentuh kepala Sasada sebagai ucapan terima kasih. Pagi harinya, Sasada mendatangi Natsume. Tapi, Natsume bohong dan bilang kalau para murid ketiduran dan bukan diserang oleh Shigure. Tapi, dalam hati Natsume percaya kalau Sasada merasakan belayan Shigure. Lagi-lagi, Natsume melihat kapal yang kehausan. Saat Natsume menuangkan air, Sasada pun melirik dan tersenyum penuh pengertian. Terlihat Natsume yang lagi membuka barang-barang lama milik Reiko. Saat itulah, dia menemukan buku perpustakaan yang belum dikembalikan. Ada juga sebuah tiket kereta api lawas menuju daerah Kiriganuma. Karena penasaran, Natsume berencana ke Kiriganuma besok sepulang sekolah. Besoknya di sekolah, Natsume malah disibukkan sama Nishimura dan juga Kitamoto yang debat cara makan kitsune udon. Mereka pun bertanya kepada Natsume harusnya kuahnya dulu atau isinya dulu. Karena debat hal sepele begitu, kedua sohib itu ngoceh terus sepanjang hari. Habis pulang sekolah, Sasada menemui Natsume. Dia ingin ikut Natsume keluyuran karena perasaran dengan yokai. Natsume ingin pergi untuk naik bus ke stasiun tua menuju Kiriganuma. Dan Sasada pun ngotot untuk ingin ikut. Pas bus sudah berhenti, cewek itu sudah siap-siap mau ikutan naik. Untungnya Tanuma nongol dan bilang kalau Sasada menjatuhkan sesuatu. Cewek itu pun mencari-cari apa yang dia jatuhkan. Tetapi ternyata tidak ada. Pas dia lagi nyari-nyari, ternyata Natsume sudah naik bus dan pergi dari sana. Beberapa saat setelahnya, mereka sampai di kawasan stasiun tua yang sudah tidak beroperasi. Tiket milik Reiko dulu dibeli di stasiun itu. Di sekitar stasiun, Natsume bertemu dengan yokai berbulu yang lagi tidur di bangku. Natsume dan juga Nyanko pun nyamperin yokai dan duduk di sebelahnya. Yokai itu kemudian bangun dan mengira Natsume adalah Reiko. Ternyata yokai itu sudah menunggu Reiko sejak dulu di sana. Akhirnya dia diberitahu kalau Reiko sudah meninggal dan Natsume adalah cucu dari Reiko. Setelah itu, Natsume diberitahu kalau Reiko berjanji untuk menemani si yokai bernama Santo untuk ke kiri Ganuma. Karena ada yokai bernama Mikuri yang ngambek di sana. Habis itu, biar bisa tahu lebih jelas apa yang terjadi, Natsume pun membuka buku persahabatan dan mengembalikan nama Santo. Dia pun melihat apa yang terjadi di masa lalu. Reiko dan juga Santo lagi duduk di bangku. Santo pun curhat kalau yokai yang dia suka yaitu Mikuri sedang marah. Reiko pun berjanji akan menemani Santo menemui Mikuri di kiri Ganuma. Mereka bakal naik kereta api untuk pergi ke sana. Tetapi karena hari sudah sore, Reiko tidak bisa berangkat hari itu. Dia berjanji bakal menemui Santo di sana dan pergi ke kiri Ganuma bersama. Tapi ternyata Reiko tidak pernah datang. Natsume pun berkata pasti ada alasan kenapa Reiko tidak datang. Setelahnya dia pun berjanji bakal menemani Santo pergi ke kiri Ganuma untuk menemui Mikuri. Santo pun menjadi happy mendengarnya. Tapi karena hari sudah sore, maka Natsume memutuskan untuk berangkat besok saja. Santo kelihatan sedih pas tahu mereka akan berangkat besok. Akhirnya Natsume memutuskan untuk berangkat saat. Sepanjang jalan, Yanko bertanya kenapa Santo tidak pergi sendiri saja. Santo pun menjawab karena dia sudah berjanji dengan Reiko. Beberapa saat setelahnya, hari semakin gelap dan udara berhembus dingin. Di tengah-tengah perjalanan ada bayangan hitam yang menyerang mereka. Yanko pun segera berubah menjadi wujud raksasa dan membawa rombongan berlari menjauh. Dia yakin kalau Mikuri sudah kerasukan roh bumi karena terlalu marah dan memendam dendam. Beberapa waktu setelahnya, mereka sampai di Kirigaduma. Di sana ada sebuah danau dan dari sanalah sosok lele raksasa muncul dan menyerang mereka semua. Ternyata lele jumbo itu adalah Mikuri. Dia kerasukan roh bumi dan ngamuk tidak terkendali. Natsume ditangkap oleh Mikuri dan mengincar buku persahabatan. Namun Santo berhasil mengamankan buku tersebut. Yanko pun beraksi melawan Mikuri. Sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan Mikuri. Si lele jumbo pun kepisah dengan roh bumi dan nyungsep ke danau. Tidak lama kemudian Mikuri dalam wujud lele kecil nongol. Dia ngomel-ngomel sama Santo tidak pakai berhenti. Setelahnya mereka pun nyantai di sebuah bangku. Ternyata Mikuri marah karena Santo menyerahkan namanya kepada Reiko di masa lalu. Keduanya pun terus berdebat tetapi Yanko dan Natsume tahu kalau mereka sudah baikkan. Beberapa saat kemudian Natsume jatuh pingsan. Hari pun menjelang malam saat Natsume bangun. Dia merasa pusing di dalam kamarnya dan saat itulah beberapa yokai dari desa Futaba datang. Salah satu dari mereka bernama Tarusaru dan dia mewakili para yokai meminta Natsume untuk membebaskan nama mereka. Natsume pun mau melakukannya tapi sehabis makan malam karena dia sangat lapar. Beberapa saat setelahnya Natsume membebaskan satu persatu yokai yang datang ke kamarnya. Tenaganya pun langsung terkuras habis dan dia menjadi lemah. Tarusaru berterima kasih dan meminjamkan cermin saktinya. Dari cermin itu kelihatan bahwa ada yokai yang menempeli tubuh Natsume. Yokai itu ternyata adalah yang melambai ke Natsume di depan reruntuhan siang tadi. Saat itu juga si yokai segera diusir oleh Yanko. Yokai itu berusaha masuk ke tubuh Natsume lagi tetapi langsung ditonjok oleh Natsume sampai topengnya pecah. Setelahnya si yokai meminta maaf. Dia bernama Tsubame dan tidak ada niatan untuk mengincar buku persahabatan sama sekali. Dia hanya ingin bertemu seseorang dan meminta bantuan kepada Natsume. Awalnya Natsume tidak memberi jawaban namun karena Tsubame mengikutinya kemana-mana terus termasuk saat pergi ke sekolah Natsume akhirnya mau membantunya. Tsubame pun menceritakan bahwa dia ingin bertemu dengan lelaki bernama Tonizaki yang berasal dari Futaba. Namun dia tidak memiliki petunjuk lain selain nama dan asalnya. Natsume dan juga Tsubame pun berjalan pulang sekolah bersama. Tsubame berkata bahwa dulu dia adalah seekor burung walet. Dia tinggal bersama tiga saudaranya. Suatu ketika sarang tempat mereka tinggal jatuh ke tanah. Saat itulah Tanizaki menyelamatkan mereka dan mengembalikan sarang ke pohon. Tetapi ibu Tsubame meninggalkan mereka karena mencium aroma manusia. Akibatnya ketika saudaranya pun meninggal dunia, tersisa Tsubame seorang di sarang itu. Sampai akhirnya dia pun berubah menjadi yokai yang hanya bisa bersembunyi di semak-semak. Tanizaki pun rutin memberinya makanan karena mengira kalau dia adalah anjing. Sejak saat itu Tsubame sangat ingin bertemu dengan Tanizaki. Besoknya Natsume mendapatkan kabar baik. Kitamoto memberitahukan alamat Tanizaki kepadanya. Dia pun segera menemui Tsubame dan mengajaknya mencari Tanizaki. Sepanjang perjalanan Tsubame merasa aroma Tanizaki semakin kuat. Sore hari sudah tiba saat Tsubame bertemu dengan Tanizaki sepulang kerja. Yokai perempuan itu sangat senang meski Tanizaki tidak bisa melihatnya. Setelahnya Tsubame berterima kasih kepada Natsume karena sudah membantunya bertemu dengan Tanizaki. Setiap pulang sekolah Natsume dan juga Tsubame selalu menunggu di puncak bukit. Saat Tanizaki melintas di bawah bukit, Tsubame langsung senang dan melambai kepadanya. Yokai tersebut selalu antusias setiap kali melihat Tanizaki melintas. Akhirnya Taro Saru mendatangi Natsume seperti Yokai dan memberikan sedikit darahnya agar tidak ketahuan kalau dia adalah manusia. Setelahnya Natsume pun ikut balapan. Dia jelas kalah fisik dibandingkan para Yokai. Karena melihat keteguhan hati Natsume, Nyanko pun turun tangan. Dia melesat maju dan membantu Natsume memenangkan perlombaan itu. Setelah itu Natsume segera menemui Tsubame yang sedang tertidur. Dia membangunkannya dan memberikan Yukata tersebut. Dia memberi tahu bahwa ada festival di desa sebelah dan Tanizaki ada di sana. Tsubame pun segera memakai Yukata tersebut dan bergegas pergi menuju festival di sasebelah. Sejak malam itu, Tsubame tidak pernah kembali muncul di hadapan Natsume. Desa Futaba juga sudah terendam air karena penghujan telah datang. Mungkin Tsubame kembali ke desa itu atau mungkin Yokai perempuan itu malah sudah pergi ke surga. Suatu sore, Natsume menemui Tanizaki yang baru pulang kerja. Dia bertanya apakah Tanizaki bertemu dengan gadis dengan Yukata biru saat festival. Tanizaki pun membenarkannya dan mereka bahkan mengambil foto bersama. Tanizaki menunjukkan foto itu dan Natsume hanya bisa terharu melihat Tsubame yang tampak bahagia pada foto tersebut. Di sebuah hutan, seekor Yokai rubah kecil menemukan topi putih milik manusia yang ditinggalkan. Dia sangat senang menemukan topi itu dan ingin menunjukkannya ke ibunya. Namun dia mendadak sedih karena ibunya sudah meninggal dunia. Sementara itu, Natsume bakal menjalani study tour di kawasan pegunungan. Paman Shigeru memintanya mengambilkan cangkir bikinan pengerajin keramik yang ada tidak jauh dari lokasi study tour Natsume. Karena bisa membantu Paman Shigeru, Natsume pun bersedia melakukannya. Besoknya, Natsume pergi ke kawasan pegunungan menuju lokasi pengerajin keramik bersama Nyanko. Sementara itu, di kawasan hutan, si rubah kecil dibuli beberapa yokai yang tidak suka dia masih ada di sana. Untungnya, Natsume muncul dan menyelamatkan si rubah kecil. Dia berhasil menghajar para yokai, sementara Nyanko malas-malasan di dahan pohon. Sejak saat itu, si rubah kecil sangat penasaran dengan Natsume. Dia pun diam-diam mengikuti kemana Natsume pergi. Sayangnya, cangkir dari sang pengerajin baru jadi besok. Terpaksa, Natsume dan juga Nyanko kembali penginapan dengan tangan kosong. Besoknya, mereka berangkat lagi. Tapi apesnya, cuaca mendadak mendung. Hujan turun dengan deras sehingga Natsume dan juga Nyanko tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Si rubah kecil datang dan memberikan daun lebar untuk menghalau hujan. Natsume pun berterima kasih dan merasa si rubah kecil sangat berguna. Besoknya, si rubah kecil merasa sangat senang karena bisa membantu Natsume. Dia curhat di depan makam ibunya dan berkata bahwa dia ingin mencari jamur yang sangat banyak untuk diberikan kepada Natsume. Tak lama kemudian, beberapa yokai kembali muncul dan mereka sebal karena si rubah kecil masih ada di sana. Saat mereka ingin menghajar si rubah kecil, Natsume kembali datang dan menyelamatkannya. Beberapa waktu kemudian, Natsume pun mendengar suara menggelegar yang memanggil nama Reiko. Teluk paksa, Natsume pun pergi mencari asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari yokai pohon yang sangat besar. Yokai itu sebal karena Reiko berjanji untuk mengembalikan namanya, namun malah tidak pernah nongol lagi. Habis itu, Natsume pun mengembalikan nama si yokai sehingga yokai itu menghilang. Para yokai yang membuli si rubah kecil langsung takut karena Natsume memiliki buku persahabatan. Mereka pun segera mengingat dari sana. Setelahnya, si rubah kecil mendatangi Natsume dan dia ingin namanya ditulis di buku persahabatan agar bisa terikat dengan Natsume. Namun, Natsume tidak mau melakukannya karena ingin menjalin ikatan dengan cara lain bersama si rubah kecil. Setelahnya, Natsume pergi sehabis mengambil cangkir. Studi tour pun berakhir dan anak-anak sekolah pergi meninggalkan kawasan pegunungan. Sementara itu, si rubah kecil sangat ingin bertemu dengan Natsume. Dia ingin menunjukkan topi miliknya kepada Natsume. Namun, dia tidak tahu di mana keberadaan Natsume saat ini. Mendadak sosok yokai muncul di sana dan dia berkata bisa membantu si rubah kecil menemukan Natsume asalkan diberi banyak ikan. Si rubah kecil menjadi bersemangat. Dia rajin mencari ikan sampai terkumpul sangat banyak. Si yokai pun menertawakan kebodohan si rubah kecil. Menurutnya, Natsume pasti sudah lama melupakannya. Setelah itu, si rubah kecil diberi pil yang bisa membuatnya berubah menjadi manusia. Si rubah kecil pun melakukan perjalanan panjang untuk mencari Natsume. Mengandalkan penciumannya, dia menyusuri desa demi desa demi mencari keberadaan penyelamatnya itu. Dia mengira kalau Natsume pasti kesepian sama seperti dirinya, sehingga mereka harus bersama. Sampai akhirnya setelah melakukan perjalanan panjang, si rubah kecil sampai di rumah Natsume. Dia menyelinap diam-diam dan melihat Natsume yang sedang makan bersama keluarga angkatnya. Melihat Natsume yang tampak bahagia, si rubah kecil memutuskan untuk pergi dari sana. Meski begitu, Natsume menyadari kedatangan si rubah kecil dan kemudian mengejarnya. Si rubah kecil berlarian sepanjang jalan di sore hari. Karena terburu-buru, dia akhirnya tersandung dan jatuh. Topinya pun terlempar dan mengeliding menjauh. Untungnya, Natsume mengambil topi itu, kemudian membantu si rubah kecil untuk berdiri. Dia berkata bahwa topi itu sangat lucu. Natsume juga berterima kasih karena si rubah kecil rela jauh-jauh pergi menemuinya. Dia berjanji kalau besok-besok giliran dia yang akan pergi menemui si rubah kecil di tempatnya tinggal. Habis itu, Natsume mengantar si rubah kecil kembali ke tempatnya tinggal. Sepanjang perjalanan menggunakan bis, si rubah tertidur pulas karena kecapean sudah menempuh perjalanan panjang. Suatu siang, Natsume pergi ke sebuah danau di kawasan hutan dan di sana dia melihat seorang pria bernama Akifumi. Mereka sama-sama ingin melihat kunang-kunang di malam hari. Namun menurut Akifumi, kunang-kunang sudah jarang muncul. Saat itulah, Natsume melihat sosok yokai yang menempel di bahu Akifumi. Natsume tidak mau ikut campur dan pergi dari sana. Di perjalanan, yokai perempuan yang menempel di bahu Akifumi menemui Natsume. Dia bertanya apakah Natsume bisa melihat yokai. Karena panik, Natsume pun langsung kabur. Tapi celakanya, dia tersandung dan jatuh ke jurang. Untungnya si yokai segera melompat dan menyelamatkan Natsume. Natsume mengajak yokai perempuan itu ke kamarnya. Dan di sana si yokai berkata bahwa dulu Akifumi bisa melihatnya. Mereka berteman dan menghabiskan waktu bersama-sama. Namun suatu hari, kemampuan melihat yokai menghilang dan Akifumi tidak bisa melihatnya lagi. Si yokai selalu menemani Akifumi di danau meski tidak bisa saling berkomunikasi lagi. Dan akhirnya si yokai tahu bahwa Akifumi akan menikah tidak lama lagi. Dia pun ingin melihat Akifumi menikah dan memutuskan untuk menghilang setelahnya. Natsume pun baru tahu bahwa kekuatan melihat yokai bisa menghilang. Menurut si yokai, suatu saat nanti kemampuan Natsume juga akan hilang. Setelahnya, Natsume bertanya siapa nama si yokai. Namun ternyata si yokai tidak memiliki nama. Malam itu, si yokai menginap di kamarnya dan tubuh si yokai bisa menyelah hijau dalam gelap. Meski begitu, Natsume merasa bahwa cahayanya semakin meredup. Natsume bermimpi malam itu. Dia melihat kunang-kunang terbang di sana-sini dan mendengar nama Kiyo. Saat dia bangun, dia pun memutuskan untuk memanggil si yokai perempuan dengan sebutan Kiyo. Siangnya, Natsume dan juga Nyanko pergi ke kawasan hutan dan Nyanko berkata bahwa dulu ada Dewa Gunung yang menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Di masa lalu, para kunang-kunang membantu hubungan mereka dan menunjukkan jalan bagi seperempuan agar bisa bertemu dengan sang Dewa Gunung. Sebagai rasa terima kasih, Dewa Gunung pun mengubah para kunang-kunang menjadi yokai. Banyak yokai yang pergi meninggalkan kawasan itu setelahnya. Konon, semua kunang-kunang yang ada di kawasan itu masih keturunan dari para kunang-kunang yang diubah menjadi yokai. Setelahnya, mereka melihat Akifumi yang sedang memancing di danau. Celakanya, ada seorang yokai bermulut besar dari danau yang mendekati Akifumi. Natsume berlari dan menerjang Akifumi sampai menjauh dari danau. Dia minta maaf dan pura-pura terpleset. Setelahnya, dia dan juga Nyanko pergi dari sana. Natsume tidak menceritakan bahwa dia bisa melihat yokai karena takut semuanya menjadi runyam. Sambil berjalan pergi, Nyanko berkata bahwa yokai di danau tadi tidak memakan manusia. Habis itu, Natsume memancing bersama Kiyo. Di sana, Kiyo menceritakan bahwa Akifumi kesepian dan tidak memiliki teman. Dia selalu menangis sendirian di danau itu. Suatu malam, Akifumi bertemu dengan Kiyo dengan tubuhnya yang bersinar. Kiyo ingin menjalin hubungan dengan Akifumi. Namun Akifumi berkata dia tidak tertarik dengan yokai. Meski demikian, Akifumi selalu kembali setiap hari. Mereka pun menjadi dekat dan menghabiskan waktu bersama-sama. Namun suatu hari, Akifumi tidak bisa melihat lagi. Kiyo selalu menemani dia di danau meski Akifumi tidak bisa melihat, mendengar, atau bahkan merasakannya lagi. Besoknya saat sore tiba, Natsume dan juga Nyanko pergi ke kawasan danau. Di sana, mereka melihat Akifumi yang sedang memancing dengan Kiyo yang menyandar ke bahunya. Natsume pun penasaran kenapa Akifumi selalu datang ke sana meski sudah tidak bisa melihat Kiyo. Saat Akifumi berniat pulang, dia bertemu dengan Natsume. Saat itulah, Natsume berkata bahwa dia juga bisa melihat yokai. Mereka duduk bersama di sebuah bangku. Akifumi bercerita bahwa dia sangat sedih saat tidak bisa melihat yokai lagi. Ternyata dia sangat mencintai Kiyo dan menjadi patah hati. Dia pun memutuskan untuk tidak menikah. Sampai akhirnya Akifumi bertemu dengan perempuan yang bisa menerimanya dan tiga hari lagi mereka akan menikah. Setelah itu, tunangan Akifumi pun datang. Akifumi bermamitan dengan mereka. Di sebelah Natsume, Kiyo merasa bahagia karena Akifumi akhirnya menemukan perempuan yang tepat. Malamnya, Natsume bermimpi. Dia melihat Akifumi yang memanggil Kiyo dengan sebutan Hotaru. Di mimpinya itu, Akifumi panik karena dia tidak bisa lagi melihat Hotaru. Natsume terbangun dan melihat Kiyo berada di atasnya. Dia pun memanggilnya dengan sebutan Hotaru. Saat itu, Hotaru berkata kalau dia akan menjadi kunang-kunang lagi. Dengan demikian, Akifumi pasti bisa melihatnya lagi. Tubuhnya pun melebur dan menjadi kunang-kunang yang terbang menuju danau. Nyanko kemudian berkata bahwa yokai di danau tidak memakan manusia namun memakan kunang-kunang. Natsume dan Nyanko pun bergegas ke arah danau. Mereka melihat Hotaru dalam sosok kunang-kunang yang nyaris diterkam yokai berpulut besar. Natsume segera menceburkan diri dan menyelamatkan Hotaru. Kunang-kunang itu pun terbang menjauh. Dia bertemu dengan Akifumi yang sedang berjalan dengan tunangannya. Akifumi membiarkan kunang-kunang itu hingga di jarinya. Tidak lama kemudian, kunang-kunang itu terbang menjauh. Bersamaan dengan itu, ribuan kunang-kunang lainnya bermunculan dan terbang di sekitar Akifumi dan tunangannya. Natsume duduk di sebuah jembatan dan seekor kunang-kunang mendatanginya seolah membisikkan sesuatu entah apa. Kemudian, dia terbang menjauh. Natsume yakin bahwa kunang-kunang itu adalah Hotaru dan dia membisikkan sesuatu kepadanya. Namun, dia tidak bisa memahami arti dari... Beberapa waktu kemudian, Natsume bertemu dengan aktor muda yang sedang naik daun bernama Natori Suichi. Pria ini memiliki tato cicak berwarna hitam di lehernya. Setelah itu, Natsume melihat yokai bertopeng yang lehernya terikat tali yang sangat panjang. Perban di tangan yokai itu mulai terlepas dan Natsume berniat membantunya. Dia diikat oleh si yokai namun bisa membebaskan diri. Saat itulah, Natori datang menemuinya. Dia tahu kalau Natsume bisa melihat yokai sama seperti dirinya. Tidak hanya itu, Natori juga memiliki yokai yang menjadi bawahannya yaitu Urihime dan juga Hiragi. Natori senang karena menemukan orang yang sama sepertinya dan menyebut Natsume sebagai rekan. Besoknya, Natori mendatangi sekolah Natsume. Sepulang sekolah, mereka pergi ke sebuah kafe. Di sana, Natori meminta Natsume membantu pekerjaannya sebagai asisten. Bukan untuk pekerjaan yang berurusan dengan aktor, namun pekerjaannya sebagai pengusir yokai. Saat itu juga Natsume melihat tato cicak di leher Natori berubah posisi. Natori pun berkata bahwa itu adalah tanda lahir yang bisa bergerak. Cicak hitam itu berpindah tempat dari leher ke sekitar wajah. Natori sudah memilikinya sejak kecil. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Natori dan di sana Natori menjelaskan tentang pekerjaan yang sedang dia tangani. Ada sebuah rumah penggadai yang di gudangnya ada yokai. Gudang itu sudah lama tidak dibuka dan begitu dibuka ternyata ada yokai yang tidak mau pergi. Menurutnya yokai itu sangat merepotkan. Namun Natsume tidak setuju dengan hal itu. Saat sore tiba, Natsume pun berpamitan. Natori mengantarnya sampai ke kawasan hutan dan saat itulah yokai raksasa muncul karena mengincar buku persahabatan. Natori segera beraksi dan melukai yokai itu. Namun Natsume menghentikannya. Baginya melukai yokai itu adalah tindakan yang tidak baik. Dia tidak sepemahaman dengan Natori yang ingin mengusir para yokai. Setelah itu, Natsume pergi meninggalkan Natori. Di perjalanan pulang, Natsume dan juga Nyanko bertemu dengan yokai yang lehernya terikat itu. Karena tangan yokai itu terluka, Natsume pun memaksa untuk memasangkan perbannya yang terlepas. Yokai itu akhirnya mau menceritakan dirinya. Dulu dia adalah yokai penjaga gunung. Namun seorang dukun menariknya dan mengikatnya untuk menjaga gudang. Dia tidak pernah bisa pergi jauh-jauh dari area gudang tersebut. Dia mencoba melepaskan tali pengikat namun tangannya malah terluka. Dulu ada anak kecil yang bisa melihatnya. Sama seperti Natsume, anak kecil itu juga mengikat lengannya dengan perban. Seiring berjalannya waktu, anak kecil itu konon sudah menjadi pengusir yokai. Natsume pun sadar siapa anak yang dimaksud oleh yokai itu. Ternyata si yokai ingin bertemu dengan anak itu lagi dan mau melayaninya sebagai pengusir yokai. Besoknya, Natsume pergi ke tempat Natori beraksi. Di sana, Natori sedang menggambar lingkaran sihir. Natsume mencoba menjelaskan siapa yokai yang mau diusir Natori itu. Namun karena dirasa mau mengganggu, Urihime malah menahan tubuh Natsume. Yokai yang terikat lehernya datang ke sana. Natsume mencoba memberingatkan Natori namun terlambat. Yokai itu sudah masuk ke lingkaran sihir dan mulai tergena efek sihirnya. Natsume pun memberontak dan berhasil melepaskan diri. Dengan nekat, dia melompat ke arah lingkaran sihir dan ikut terluka. Nyanko pun datang dan mencoba untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, Natsume yang pingsan pun tersadar. Di sebelahnya ada yokai yang masih pingsan. Natori akhirnya sadar bahwa yokai itu adalah yang dulu dia temui. Dia berkata ikatan di lehernya sudah terlepas. Niat Natori adalah melepas ikatan di leher yokai itu. Jika gagal, dia harus mengusir yokai ke alam baka dan berharap ikatannya akan terlepas. Tapi untunglah Natsume datang dan mengganggu ritualnya di saat-saat terakhir. Sehingga pengikat leher terlepas tanpa mencelagai yokai itu lebih parah. Sejak saat itu si yokai melayani Natori. Dia pun diberi nama Hiragi. Natori dan para yokai yang melayaninya pergi dari desa itu dan melanjutkan petualangan mereka mengusir para yokai. Suatu siang, Natsume melihat payung yang jatuh dari langit. Di baliknya ada yokai bernama Akagane. Pas tahu Natsume bisa melihatnya, Akagane meminta Natsume menyerahkan tubuhnya. Karena kaget, Natsume langsung menonjok Akagane. Saat itulah sebuah suara muncul dari dalam gendi yang dibawa Akagane. Ternyata suara itu adalah milik Asagi. Nyanko pun tidak asing dengan nama itu. Di hutan Isozuki, ada keluarga yokai bangsawan yang tinggal di sana. Mereka memiliki seorang yokai perempuan pemain alat musik koto yang sangat ahli. Dan nama yokai perempuan itu adalah Asagi. Akagane dan Asagi pun membenarkan hal itu. Dan mereka memang berasal dari hutan Isozuki. Namun tubuh Asagi sudah hancur dan kini tinggal jiwanya saja. Karena itu Akagane ingin mencarikan tubuh lain agar Asagi bisa main koto untuk terakhir kalinya. Asagi meminta maaf karena sudah membuat Natsume kerepotan. Dia pun meminta Akagane pergi dari sana. Malamnya pas Natsume tidur, dia sekilas melihat Akagane ada di kamarnya. Besok pas dia bangun, Natsume kaget karena rambutnya berubah menjadi biru. Setelah beberapa saat, rambutnya kembali menjadi normal lagi. Pas berangkat ke sekolah, teman-teman Natsume sempat terpesona dan mengira kalau Natsume adalah cewek. Di kelas Akagane nongol. Natsume pun bertanya apa yang sudah dia lakukan tadi malam. Akagane pun mengaku kalau dia sudah memasukkan jiwa Asagi ke tubuh Natsume. Dan sesekali Natsume bisa mendengar suara Asagi di kepalanya. Asagi meminta maaf karena tidak bisa mencegah Akagane memasukkan dirinya ke tubuh Natsume. Tidak punya pilihan lain, Natsume mau membantu Asagi dan Akagane. Kalau Asagi bisa bermain koto sekali lagi, dia berjanji akan segera pergi dari tubuh Natsume. Setelah itu, Natsume dan Akagane pun mulai petualangan untuk membuat koto. Akagane mengajak Natsume ke sungai. Mereka harus mencari yokai berbentuk ikan bernama Senbiki. Natsume pun bingung ngapain mereka mencari ikan padahal ingin membuat koto. Tapi akhirnya dia nurut saja dan membantu Akagane mencari Senbiki. Pas sore, Natsume memutuskan untuk tidur di pinggir kali karena kecapean. Saat itulah Akagane menemukan Senbiki. Ternyata ada senar panjang pada tubuh Senbiki yang dipakai untuk membuat koto. Malamnya, Natsume bermimpi tubuhnya hancur lebur. Dia bangun dan melihat Akagane di dekatnya. Akagane berkata bahwa tubuh Asagi menderita penyakit misterius. Suatu ketika, Asagi tidak bisa lagi bermain di hadapan para bangsawan dan tubuhnya mulai hancur. Karenanya, Akagane bertekad untuk membantu Asagi agar bisa bermain sekali lagi di hadapan bangsawan hutan Isozuki. Besok malam, gerbang menuju Isozuki bakal terbuka dan mereka harus segera menyelesaikan koto itu. Besoknya, mereka mencari pohon bambu yang tumbuh di pohon besar yang tumbang. Setelah mencari kesana-sini, mereka pun menemukannya. Hari sudah malam saat Akagane berhasil membuat koto untuk Asagi. Celakanya, Yokai raksasa datang dan mengusir mereka. Natsume terjatuh ke jurang dan tidak sadarkan diri. Begitu sadar, Akagane sudah mengusir Yokai yang mengancam mereka. Akagane pun mengajak untuk segera pergi ke Isozuki. Namun Asagi di tubuh Natsume menolak. Dia mengambil koto dan mulai memainkannya. Yang dia inginkan bukanlah bermain di hadapan para bangsawan, melainkan di hadapan Akagane yang selalu setia menemaninya. Besoknya, Asagi sudah kembali ke kendi. Akagane dan juga Asagi pun berterima kasih kepada Natsume karena sudah membantu mereka. Setelah itu, mereka pun berpisah dan Natsume membawa koto buatan Akagane. Namun, dia tidak pernah bisa memainkannya dengan baik. Besoknya, Natsume bertemu dengan Yokai berbahaya yang terikat di sebuah pohon. Yokai itu mencoba menggapai Natsume dan berhasil mencengkram lengannya. Namun, Natsume segera melarikan diri. Celakanya, lengan Natsume terasa sakit. Ada juga tanda berwarna merah yang muncul di lengannya. Nyanko berkata bahwa itu adalah tanda kutukan. Dia iseng menyentuhnya dan malah ikut kena kutukan juga. Tubuhnya berubah menjadi kecil seperti anak ayam. Dengan sosok seperti itu, Nyanko tidak akan bisa melindungi Natsume lagi. Karenanya, Nyanko menyarankan agar Natsume menggunakan buku persahabatan untuk memanggil salah satu Yokai yang namanya masih ada di sana. Mereka pun pergi ke halaman luar. Di sana, Natsume dipandu oleh Nyanko untuk membuat lingkaran sihir di tanah. Setelah itu, Natsume pun berhasil memanggil Misuzu. Natsume pun menceritakan mengenai tanda merah yang semakin meluas di lengannya itu. Misuzu pun cabut dan mencari Yokai lain yang lebih pro soal urusan kutukan. Yokai mbak-mbak bernama Hinoe Nongol. Setelah memeriksa, dia berkata bahwa itu merupakan kutukan lima hari. Yokai yang memberi kutukan itu pasti tidak bisa kemana-mana dan meninggalkan kutukan kemangsanya agar bisa menyerap kehidupannya dalam lima hari. Untuk terbebas, mereka harus menemukan si Yokai sememberi kutukan. Namun, Natsume malah tidak ingat jalan menuju Yokai yang terikat itu. Besoknya, Natsume melihat sosok hitam yang mengikutinya dan semakin lama semakin dekat. Hinoe datang pada sore hari dan menjelaskan sesuatu. Dia sudah tahu di mana si Yokai memberi kutukan. Namun ternyata, Yokai itu sudah mengirim makhluk bayangan untuk menyerang Natsume. Dalam lima hari, makhluk itu akan semakin lincah dan menerkam Natsume. Jika Natsume bisa menghendarinya selama lima hari, maka kutukan itu akan menghilang. Hari demi hari berlalu, Natsume semakin terganggu dengan keberadaan si bayangan hitam. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk melawan. Hinoe memberinya sebuah gulungan. Jika Natsume bisa memanggil pengikut berelemen cahaya, maka bayangan itu pasti akan kalah. Suatu malam, kondisi Natsume semakin buruk. Dia dikejar bayangan hitam di kawasan hutan. Karena terdesak, Natsume pun mengeluarkan gulungannya dan berhasil memanggil makhluk cahaya. Sekali serang, makhluk itu berhasil menghancurkan si bayangan hitam. Dan tanda kutukan di lengan Natsume pun menghilang. Beberapa hari kemudian, Natsume dan juga Tanuma pergi ke persiapan festival musim gugur. Di sana, mereka bertemu dengan sasada yang bakal berjualan makanan. Mereka diminta untuk membantu, tapi langsung minggat pas sasada lengah. Untungnya, Nyanko ketinggalan dan langsung disandra oleh sasada. Sementara itu, si rubah kecil juga datang ke persiapan festival. Dia dikejar oleh yokai, namun untungnya Natori datang dan menyelamatkannya. Mereka pun saling berkenalan. Karena Natori ada urusan, dia meminta Hiragi untuk mengawasi si rubah kecil. Apesnya, pil pengubah wujud ke manusia yang dibawa oleh si rubah kecil jatuh entah di mana. Kantung berisi pil itu ditemukan oleh bocil bernama Tamiko dan dibawa ke tempat sasada. Malamnya, si rubah kecil melihat kantungnya dikerahnya sasada. Dia mencoba untuk mengambilnya, tapi sasada segera mengusir si rubah kecil karena dalam pandangannya wujud gadis itu adalah rubah beneran. Tapi untungnya, Natsume datang dan menyelamatkan si rubah kecil. Dia segera membawanya ke sekitar hutan, sementara Hiragi mengambil kantong berisi obat. Hiragi menemui Natsume dan si rubah kecil. Setelah minum obat, si rubah kecil pun berubah seperti manusia. Setelahnya, Natsume dan si rubah kecil geloyuran di acara festival yang sudah mulai. Mereka bertemu dengan Tanuma dan geloyuran bareng. Karena kecapean, si rubah kecil digendong Natsume dan tidur. Mereka pergi ke kawasan tebing dan melihat kembang api mulai bermunculan di langit. Nyanko kemudian nongol di sana dan ikutan melihat kembang api bareng-bareng bersama mereka. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Natsume Yujincho secara keseluruhan menyuguhkan cerita yang sangat menarik. Meski tidak banyak aksi pertarungan, namun keseharian Natsume yang berurusan dengan para yokai sangatlah menghibur. Bukannya menjadi pengusir yokai atau menundukan mereka, tapi Natsume malah melepaskan satu persatu dari mereka yang sudah terikat dengan neneknya yaitu Reiko. Ceritanya juga berakhir bahagia, di mana Natsume dan teman-temannya menemati festival bersama-sama. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar mimin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.